Berikutnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal Optimis Perekonomian Indonesia mampu bangkit usai adanya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kooperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Usai Pemerintah menaikkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kooperasi dan UMKM yang merupakan aturan turunan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Diakini mampu meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah antara aturan ini dipandang mendukung para pelaku UMKM dalam melakukan usahanya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyebutkan dengan adanya aturan ini akan memudahkan UMKM dalam melakukan bisnisnya. Mulai dari kemudahan legalitas dalam hal pendirian perseroan terbatas bagi usaha menengah kecil, nomor induk berusaha, atau NIB sebagai perizinan tunggal bagi UMKM, pembinaan pemenuhan standar produk dari pemerintah dan pembebasan biaya perizinan bagi UMKM. Fokus BKPM dalam meningkatkan daya saing UMKM yang pertama adalah kita memberikan perizinan berusaha dan insentif bagi UMKM. Jadi izinnya cukup NIB, tidak perlu notifikasi jalan barang itu, patent. Itu bahkan mungkin 2-3 jam sudah selesai itu. Jadi saya harus jujur mengatakan bahwa kita harus bagaimana memikirkan 64 juta UMKM yang 50 persennya itu informal. Jadi kita formalkan supaya mereka mendapat aksi perbankan. Yang kedua adalah kemitraan UMKM bagi pengusaha besar itu dalam purpose nomor 10-2001, kemitra dan usaha besar yang memperoleh insentif. Di sisi lain, dengan adanya aturan ini, pemerintah akan memberikan kemudahan pembiayaan dan permodalan penyediaan bahan baku dan proses produksi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bahkan BKPM memastikan dalam PP nomor 7 tahun 2021, pemerintah akan mengalokasikan 40 anggaran belanja negara dengan melibatkan UMKM. Dari Jakarta, Divirman Syah, IDX Channel.